Intro Assalamualaikum Wr Wb Baik Bapak Ibu yang saya hormati Kita masuk ke materi ke satu ya Bagaimana cara mendaftar Akun hosting di Pondrendotedy yang saya buat tadi malam Itu khusus untuk teman-teman yang memang meminta Invoice atau faktur Dalam kegiatan atau pembelian hosting Lalu saya buatkan malam tadi itu Dengan menggunakan WHCMS Baik Alamatnya ada di My.pondrend.id Ini ya Bapak Ibu ya Alamatnya Sudah dilihat ya Pondrend.id Sangat mudah dihafal Lalu tampilannya seperti ini Bapak Ibu Disini ada Indotarget Ini adalah Usaha saya bersama teman-teman Komunitas Disini ada home, ada store Ada announcement, pengumuman dan lain sebagainya Disini ada akun, login, register dan Forgot password Jika kita atau Bapak Ibu juga lupa password ya Baik Disini baru satu Jualannya baru satu Dagangannya baru satu Yaitu share hosting Di klik Pada share hosting ini Bapak Ibu disuruh pilih hosting yang Anda inginkan Pilih loh, cuma satu ya Oke Nanti mungkin akan ada Satu, dua, tiga, empat, lima Yang akan bisa dipilih Lihat rekan-rekan Untuk Membeli sesuatu disini Disini saya menawarkan baru satu hosting bersama 10 GB Dan tentunya teman-teman sudah membayar Kemarin ya Sekitar 200 ribu Nah disini ada 78 available Nah disini saya berikan Ada hanya baru 78 Jadi buru-buru nih Langsung order Takutnya ntar kehabisan Disini ada 10 GB Keterangannya Jadi setiap peserta akan mendapatkan hosting Sebesar 10 GB 1000 GB bandwidth Cloudflare CDN Let's pitch web server Sobcolus Autoscript installer Dan tentunya yang ditunggu-tunggu adalah Gratis pelatihan bersama Edutek Madrasa Indonesia Insya Allah materinya adalah Membuat website dengan WordPress Install Slim Perpustakaan Dan install RDM Wow luar biasa kan Dalam satu hosting 10 GB Bisa dimasukkan beberapa Website penting untuk Sekolah atau Madrasa Baik Bapak Ibu Kita mulai Dengan cara bagaimana Dengan cara dengan klik Order Now Bagi yang belum ya Bagi yang belum pernah masuk kesini Belum punya akun Klik Order Now disini Klik Order Now Di Choose Domain Ini banyak yang bingung Bapak Ibu Mudah-mudahan Dengan penjelasan saya Bisa Tambah bingung Ini tangan ya Bisa Lebih Clear Atau lebih jelas ya Pilih yang mana Baik Disini ada Register New Domain Jadi Bapak Ibu Kalau ingin Memiliki domain terbaru Silahkan boleh Dituliskan disini Ya Disini ada Beberapa domain Yang saya sediakan Ini ada Sampai Co.id Web.id Word.id Dan sampai .com Misalkan .net lah Kita .net Misalkan disini Sukasukatahu Misalkan Sukasukatahu Domainnya Sukasukatahu.net Jadi Kumpulan orang-orang Yang sukatahu Lalu kita cek dulu Cek Apakah sukasukatahu Ada Oke Nah Sukasukatahu.net Ini is available Continue to register This domain For 64.000 Biar Oke ya Bapak Ibu Namun Karena Bapak Ibu Sudah membayar 200.000 Kepada Saya Jadi Bapak Ibu Tidak Bisa Atau tidak boleh Untuk Mendaftarkan Register Doi domain Karena nanti Ada bertambah 264.000 Nantinya Nah 64.000 Nanti Bayarnya bagaimana Jadi usahakan Untuk pertama kali Untuk data ini Bapak Ibu Pilih yang Terakhir Disini Jadi dianggap Bapak Ibu Sudah memiliki domain Ya Nah Domain kemarin Kan Bapak Ibu Sudah ikut pelatihan Dari saya Dari Angkatan 1 2 3 Dan sekarang Angkatan keempat Kita pilih Intelligent Disini Kemarin kan Pelatihan-pelatihan Sebelumnya Kita menggunakan Alamat ini Domain ID .indotarget.net Ini juga selalu dipakai Nantinya Ini terintegrasi Dengan Ini Sebenarnya Jadi saling Terintegrasi Namun Berbeda akun Jadi kalau Yang sudah ada disini Gak bisa kesini Tapi tetap sama Sih saya Pembeliannya kesini Tadinya Dari sini Spkk Tambahkan disini Spkk .my.id Spkk.my.id Karena sudah ada disini Oke ya Kita ada punya nih Partial yang kemarin Mau dimor Pepanjang disini Sudah Spkk Lalu klik Use Ya Use Kita gunakan Oh The domain Your interest Is already Restricted with us You will need to cancel Is from Place new order Oke Oh berarti Spkk sudah ada nih Ya berarti Saya gunakan yang lain aja Saya mau gunakan Yang mana ya Yang punya saya Kalau punya orang lain Takutnya Bermasalah Ini punya orang lain Nanti saya balikin lagi aja Misalkan Punyanya Siapa ya Saya izin ya Ataqwa nih Ataqwa misalkan Saya mau gunakan Ataqwa Sch.id Ya Oke Contoh disini Nah Sch.id Bukan disini Naruhnya Tapi disini Bapak Ibu Di domainnya Sch.id Nah saya mau masukkan Domain Ataqwa nih Jadi semuanya Teman-teman yang beli Atau yang ikut Pelatihan Pilihnya yang disini Yang nomor tiga I will use my existing domain Jadi anggapnya Sudah punya domain Saja ya Sudah punya domain Lalu klik Sch.id Use Klik use Kalau sudah Kalau sudah Oh sudah masuk Jadi Hosting 10GB ini Akan berada Di domain Ataqwa Sch.id Akan berada Di domain Ataqwa Sch.id Ya Oke disini 200 ribu Jadi 200 ribu Itu kemarin Sudah dibayarkan Kan Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu Hanya klik Checkout Saja Oke Klik checkout Lalu diminta Untuk Memasukkan Nama Bapak Ibu Karena Bapak Ibu Baru menjadi Anggota disini Atau menjadi Pembeli Atau buyer Disini Masukkan namanya Saya ganti Email anak saya Adha Paranarias Email Misalkan Ke Citynya Karawang Ini adalah Kode POS Bapak Ibu Ini Jawa Barat Kode POS Indonesia Kompaninya Ini opsional sih Boleh masuk Boleh tidak Tapi Kayaknya Bagusan dipakai Saya misalkan Mau kompaninya Focus Ini adalah Kompaninya Saya Pertama kali Saya punya Hasilnya Focus Comnya C Ini adalah Pusat saya Pertama kali Tahun berapa 2005 2006 Oke Lalu Masukkan passwordnya Oke Sama lagi Ini passwordnya sama ya Sama yang disini Oke Kalau sudah Bapak Ibu Ingat Disini Please choose your Prepaid method of payment Of payment Of paymentnya Pembayaran Jangan menggunakan Paypal Tapi gunakan Bank transfer Disini Gunakan bank transfer Bapak Ibu ya Jangan gunakan Paypal Jangan Tapi gunakan Bank transfer Oke Mas Yoga Misalkan ya Mas Mas ya Mas Yoga Tolong Dilihat Saya sudah Membayar Kemarin Mohon di approve Oke Lalu klik Complete order Bapak Ibu Kalau sudah Lihat dulu ya Nama Oke Namanya kan Nama Anak saya Anha Narhana Yes Oke XCOM Sudah Bank transfer Sudah Lalu Complete order Kita tunggu Ini dia lagi Nge-click email Bapak Ibu Agak lama Kita tunggu saja Complete ordernya Nanti akan ada Apa namanya Invoice Jadi invoicenya Ini yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu ya Invoicenya Ini Focuscom ya kan Tadi ya Ini nama Perusahaan Bapak Ibu Kalau misalkan ini untuk Sekolah atau Maderasa Tuliskan nama Maderasanya tadi Harusnya ya Oke Alamatnya Ini namanya Lalu alamat sekolah Misalkan Jadi Kalau ingin nama-nama Sekolahnya Silahkan alamat sekolah Ini hosting bersama 10GB 200.000 Nah ini bisa di-download Bapak Ibu Lalu diserahkan Atau Disimpan Ya karena masih Unpaid ya Masih unpaid Belum terbayar Nanti Kalau sudah bayar Baru bisa dikirim ke Bendara sekolah Atau bendara maderasa Ya Kalau sudah Bisa di-download Lalu klik Back to client area Nah disini Ada invoice-nya nih Ya Masih unpaid nih Menunggu Paid dari saya Bapak Ibu Nah disini kan Bapak Ibu misalkan Sudah 2 hari 3 hari Masih unpaid Bisa lah ya Bapak Ibu buka Open ticket disini Open ticket Lalu Bisa kirim Ticket Misalkan Lalu Ini adalah hosting Bersama Ini mungkin tinggi Ini ya Oke Ini saya copy aja Biar kena sih Pa yoga Ternyata mas yoga ya Mas yoga Tolong Mohon dah Oke mohon di pada desain Bersama saya Oke sudah Lalu klik Submit Ini adalah tiket ya Jadi bisa-bisa lihat Oh Ada kenyata Ada orang yang belum Saya Unpaid Atau saya Pied gitu kan Continue Nah ini nunggu Informasi dari saya Di support tiketnya Ya masih open Open itu berarti Belum dibuka Atau belum dibaca oleh saya Baik Kita klik home Bapak Ibu Yang saya hormati Ini sudah ada tiket Satu Tiket 51 ya Jadi yang penting itu Bapak Ibu sudah punya Data disini Nanti Pas pelatihan Bisa Bersama-sama Mengikutinya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih